Halo semua, balik lagi di Shining Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat penonton Oke, sesuai judul pada video kali ini Gue akan membukaan misteri tentang Wujud penampakan dari Loch Ness Yang timbul dan muncul di Google Earth Nah, lu pasti pada tau lah Google Earth apa ya, nanti kita investigasi nih Ini bener apa enggak Dan ini emang hoax buatan dianya Atau enggak, bukan hoax secara Gambarnya editan, tapi maksudnya itu Adalah hoax yang dia tampilin gitu ya Karena disini ada banyak sekali nih TikToker yang ngasih liat kayak macam beginilah Dan yang lain-lainnya juga ya Nah, buat kalian yang enggak tau Loch Ness itu intinya adalah Mitos dari 1500 tahun yang lalu Udah sering banget dibahas juga ya Kayaknya ya, jadi kalian pasti rata-rata Tau lah siapa itu Loch Ness Yang pasti Loch Ness itu, Loch itu yang berarti Danau yang ada di sekitaran Dari negara Skotlandia Nah, Nessnya itu adalah Nessie Sea Monster itu sendiri, kayak gitu ya Nah, ini adalah danaunya itu kan emang terkenal Banyak ya disini ya Dan juga dataran tinggi itu Gunungnya juga banyak Jadi disini ya Banyak yang namanya Loch Nah, lo bacakan Loch Loch, Loch, Loch Semua kan Loch Aslaich Loch Brick Segala macam itu Nah, jadi ada banyak tuh penampakan Yang ada disini, kayak gitu Maka kita lihat nanti Kayak gimana gitu Oke Pertama Dia disini ngasih tau Si TikToker yang bernama ini Lokasinya itu berada disini Emang ada penampakan Sekarang pertanyaan gue kayak gitu Nah, ini namanya Montaito apa gitu Ntar, kita coba lihat ya Monta Monta Montalto Marina Oke, kita coba cari ya Nah, ini tulisannya Montalto Marina Kita coba akan cari di Google Earth ini Ini gue sekarang berada di Benua Scotland Ya, kayak gini ya Kita cari Tauto Marina Ah, ini udah muncul nih Tapi di Itali dia Emang di Itali Sampai Itali memangnya Oke, kita coba Oke Dia bilang katanya terlihat di lautan sini ya Oke Coba Ini yang pertama nih Video pertama Ini kalau memang editan Yaudah editan Tapi lu bisa lihat Ini di kursor gue ya Sekarang ini ya Di kursor saya Itu disini ada tulisan Montalto Marina Seperti yang kita lihat sekarang ini Ya kan Agak perkotaan gitu Di pinggir pantai Terusnya juga disini Nah, monsternya tuh disini nih Ini dia Dia ngiranya tuh Itu monster Karena ini kepalanya Tuh Dia berjelas disitu Ini buntutnya Katanya seperti itu Monster di laut Tapi faktanya Kalau kita coba lihat disini Tidak ada disini Tahunnya Mungkin tahunnya Nanti tahunnya akan kita coba ganti Karena di Google Earth ini Itu ada fitur Untuk mengganti tahun Nah, tapi kalau kita coba Bagi kesini Kita bisa lihat disini Ada hijau-hijau seperti Daratan Kayak gitu Cuman terbenam oleh air laut Tapi ini bukan lah Ini bukan monsternya ya Monsternya tadi kan sesuai di maps Dia bilang katanya disekitar sini Coba sekarang kita ganti tahunnya Disini ada fitur tahun Kita coba lihat Oke Disini hanya perbedaan Ada garis Kayak gini doang Ini bisa juga ombak Yang sangat tinggi Jadi si Google Earth ini Satellitenya menangkapnya Ini ombak gitu Bukan Sesuatu yang harus diributkan Kita coba cari ke 2017 Ini perahu Ini udah pasti jets Jetsboot Jetboot lah Segala macem Kita coba lihat disini Tidak ada 2017 Coba 2015 Oke Tidak ada Tidak ada Tanda-tanda Berarti kan itu Hoax dong Itu gambar editan aja Sedangkan dia editan Dia kasih info lah Di tiktok Berarti kan itu Bener-bener membuat orang Salah kira kan jadinya Sebenernya cuma mitos doang Kalau gue pribadi ya Nah kita lihat disini Di 2005 Tidak ada Sekarang kita lihat Sekarang tahun 1985 Gambarnya Ya memang gak Bagus-bagus banget Karena di tahun segini Apa yang kita Tuntut gitu kan Nah ini doang Gak ada tuh ya Jadi bisa dibilang Gambar ini adalah Fake Ini tuh editan gitu Gak bakal ada Oke sekarang kita lanjut ke Video berikutnya Nah disini Ada yang bilang Scary Ocean Monster Spot on Google Earth Kita lihat nih Ini beneran ada gak At least beneran ada Kita lihat aja dulu Beneran ada gak Selebihnya Kalaupun memang ada Kalaupun emang Kalian menurut kalian Ini perahu Ini tuh Keombak Yaudah kalian tulis Pendapat kalian di komentar Di bawah Kayak gitu aja sih Beneran yang penting Ada dulu gak Penampakannya ini gitu Kita lihat dulu Acuannya disini Kita bisa lihat disini Benua apa Pulau yang terdekat Dari Penampakan ini Disini nih Sebentar gue coba Ini dulu Raja Saari Oke namanya Agak melayu-melayu Namanya ya Kita coba Cek dulu ya Namanya Raja Asari Katanya Raja Saari Oke di Finlandia Oke kita coba Klik yang paling atas Kita klik dulu Oke lumayan jauh ya Lokasinya ya Oke berarti bukan disini Apakah disini Oh iya disini Bener Iya iya disini Raja Asari Raja Saari Maksud gue Ah ini dia nih Ini baru gue bilang Ini dia nih Kayak naga Yang di spirit way Iya ini kayak Kata Partner gue Disamping gue nih Si mbak Shanin namanya ya Itu kayak naga Di spirit way Nah ini Apa nih kira-kira Kalau menurut gue Ini cuma ombak Karang yang ada di laut Yaudah Terkena ombak Semacam kayak gitu Cuman emang kalau liat dari sini Seperti kayak Ikan monster naga Ini kaki-kakinya kan Kakinya disini Siripnya mungkin disini Kakinya disini Dan Emang beneran ada gitu Oke berarti ini Sama sekali gak bohong Emang beneran ada disini Nih ya Buat pastiin lagi Mapnya Itu ada disini Kita zoom lagi Nah pas bener ada Pangkalan perahu disini Seperti yang ada di TikTok tersebut Oke lanjut ke video berikutnya aja Oh iya Sebelum kita lanjut ke video berikutnya Kita lihat dulu Kalau memang ini adalah ombak Seharusnya Di tahun yang lain Potretnya ini ilang Karena kan gak mungkin Ombaknya selalu seperti ini Ini kan mungkin aja lagi hoki Capturan dari satelitnya Yang ecer ombak gitu ya Kita coba liat di tahun Yang lalu Nah ilang kan Kalian bisa liat ya disini Ilang Ini tahun 2020 Kita coba tahun 2016 Ilang Ya jadi itu menurut gue adalah ombak Tapi Kalau kalian mempunyai pendapat Itu apa Apakah emang monster laut Atau SCP mungkin Kalian komentar aja di bawah pokoknya ya Nah ini kita bisa liat tahun 2000 Ada putih-putih Ini udah jelas sekali Ini perahu ya Karena emang tampilannya jelek sekali Kameranya Oke ini burem Seperti biasa Oke kita balikin lagi ke 2022 Oke sekarang kita lanjut lagi Ke video berikutnya Oke disini Nah disini ada yang bilang Lockness Gue juga inget banget di tiktok Itu banyak banget yang nyuruh-nyuruh Untuk kita itu Pergi ke lockness ini juga Jadi kalau kalian klik lockness Itu nanti kalian disuruh Nanti deh gue kasih videonya Ini juga mirip-mirip kayak gini Nah tapi ini dia gak nyuruh Untuk ngeliat lockness Disini tapi dia nyuruh Ke bagian sininya gitu Apa maksudnya Oke dia suruh tarik Di deket Kota Newton Newton oke Oke setelah itu Dia gak ngasih tau Ada apa disitu Oke Berarti kita cari Lockness disini Pasti nanti ke Skotlandia lagi Oke kita search Oke ini adalah lockness Yang ada disini Oke Lalu Kita lihat ada Kota Newton Tadi ya Di tiktok tersebut Di kanan bawah sini Habis itu Dia orang Nyuruh kita itu Untuk tarik Google Streetnya Nah tadi katanya ada disini Di biru-biru yang ini Kita coba klik Mengarah kemana memang Karena tadi dia gak ngasih tau Ada apa Kita klik juga Oke Apa maksud dari Orang ini Ngasih tau video tersebut Dan mengarahkan kita Kesini Oke Coba kita lihat dulu Gak ada apa-apa Oh Mungkin rumah kosong kali Maksud dia rumah kosong kali Maksud orang tersebut Rumah kosong Dan Sekitarnya gak ada Penghuni lainnya Rumah-rumah lagi Gak ada Tulis komentar Menurut kalian Kenapa orang tersebut Mengarahkan kita kesini Dan ada rumah kosong Disini sendirian Menurut gua Ini tuh sebenarnya rumah Hanya untuk tempat peristirahatan Dari para pengunjung Yang ingin menikmati Pemandangan disini Mungkin ya Jadi orang-orang Bisa istirahat disini Kalau hujan Mungkin kalau mau istirahat Tidur disini Tidur siang Kayak gue gak tau Mungkin seperti itu Tapi menurut kalian Komentar aja di bawah ya Oke sekarang Gua akan ngasih tau Apa maksud gua tadi Bilang yang tulisan Lognes Disini Di google maps ini Gua akan kasih tau kalian Gua cari dulu videonya ya Nah Ini adalah video Yang gue maksud Nah Jadi Orang dari Yang mempunyai tiktok ini Ada banyak sekali Sebenarnya ya Terutama orang Luar negeri gitu ya Menyuruh kita Coba kita Ketik di google maps Dan kita ketik Lockness Dan klik foto Yang ada disini nih Yang dia udah merahin Dan di kursor gua Dan spin the picture Jadi kita kan itu Kalau kita klik Picternya itu kan 360 ya Kita bisa melihat Kemana aja Nah kita klik tuh Kita pindahin Kita ke Bawah gitu Ke kiri bawah Nah nanti kita dapat melihat Lockness disana Ada misteri disana Tapi dia gak kasih tau apa Ini salah satu video aja ya Sebenarnya ada video Yang komentarnya banyak Mengenai ini Cuman Itu spoiler Kalian coba aja sendiri ya Tapi Gua udah pernah nyoba Dan itu gua gak nemu gitu Ternyata Gambarnya udah diapus Udah dibanet Dan ternyata Ini nih Setelah gua coba searching Maksudnya Jadi Orang ini Namanya itu Kalau gak salah Fleshing world Fleshing itu Kalau di luar negeri Itu tandanya itu Orang yang suka Pamer-pamer Tanda kutip Kayak begitu Nah makanya Orang ini Itu udah nge-share Kayak begitu Dibanet dia Akhirnya akunnya dibanet Dan fotonya Gak bakal bisa kita temuin lagi Karena foto tersebut Lagi trending Pas 2021 kemarin Dan ini adalah Wujudnya nih Ini udah disensor ya Nah ternyata Locknessnya Itu ada di orang ini Kayak begitu ya Jadi Kalau kalian melihat itu di tiktok Yaudah itu jawabannya Oke Kita lanjut lagi Berikutnya Nah disini penampakan aneh Di Google Earth Ini kayaknya orang Indonesia nih Ini monster apa Yang dia maksudnya Coba kita search Kita coba lihat dulu ya Apa yang dia maksudnya Oke dia ke Daerah Britania Raya lagi Yang pasti Deket banget sama Skotlandia ya Karena emang Bagian dari negaranya juga Oke dia mengalah kemana ini Oke yang penting kita ingetin aja Noki Lodge Dideket Dideket apa tadi tuh Dideket dari Lodness Viewpoint Oke Fort August Oke apa maksudnya dia Oke ini Kalau ini sih menurut gue ombak ya Menurut gue loh Entah menurut kalian gimana Apa jangan-jangan ada monster Yang mau keluar dari bawah ke atas Gue gak tau Tapi kalau menurut gue Ini adalah ombak Ini kita belum ngeliat Ini ya Kita dari video ini Belum ngeliat Bener-bener The real monster Lostnessnya ya Nanti video selanjutnya ya Tenang aja Ini kita awal-awal dulu Kita lihat dulu nih Yang gampang-gampang dulu dicari ya Oke Ini adalah Lostness Viewpoint Oke berarti ada di sekitar sini Dideket Fort Augustus Oke Dideket Fort Augustus Kita akan coba cari Fort Augustus Oke ada disini Oke kita klik Seharusnya gak jauh dari sini Oke ini dia Oke yang dia maksud Jangan-jangan ini Mungkin ini yang dia maksudnya Mungkin ini yang dia maksud Bro Coba kita akan Ganti tahunnya Atau gak kita ini dulu lah Skalanya Tanahnya Oke berapa ini Oke 18 Sentimeter disini Coba kita ganti kilometer Oke Dia Kayak begitu Coba kita ganti lagi sekarang Tahunnya Nah menghilang Lautnya hitam Kita ganti lagi Nah itu ombak Namanya itu ombak Ini 2016 nih fotonya sama Aneh ya 2016 fotonya sama Nah ini anehnya 2016 fotonya sama Dengan foto yang sekarang Gak tau ini apa Ini apa Jangan karang Coba kita lihat deh Mungkin kita lihat Foto yang di dekat-dekat sini Nah ini nih Mungkin orang tersebut Bisa ngasih tau kita Nah kita klik disini Ada orang soalnya Yang udah moto bagian sini Barangkali kita bisa melihat Di bagian Selaannya Nah Oh ini yang dimaksud nih Garis bentang ini Iya Tipe-tipe ombak di danau ini Seperti ini ya Ini mungkin garisnya yang dimaksud nih Jadi mungkin garis ini Gak tau kenapa Ombaknya tuh Membentuknya bener-bener Dalem banget Mungkin di bawahnya ada Terumbu karang Atau ada batu Gue gak tau ya Tapi mungkin angin Mungkin juga arah mata anginnya Jadi Membentuk seperti ini Ya bener kelihatan disini Untung orang ini Moto Jadi kita bisa melihat Secara real life-nya ya Wow banyak sekali ya Wuhu Banyak juga orang disini ternyata ya Banyak orang kepo juga Nah ini yang dimaksud Dari si tiktoker ini Oke lanjut video berikutnya aja ya Kita lanjut video berikutnya Oke I may have just found The Loch Ness Monster Oke berada di Glynwood Apartment Oke di deket sekitar sini Kita coba lihat Oke Oh apakah itu Loch Ness Ataukah Lintah Ataukah Batang Pohon Nih Tulis komentar di bawah Menurut kalian gimana Nanti kita langsung cek dulu Lokasinya kayak gimana ya Ciri-ciri lokasinya tadi Ada di Glynwood Apartment Kalau gak salah Dideket dari sini deh Kalau gak salah ya Glynwood Glynwood Apartment Coba kita cek Deket sini nih Oh ya bener Glynwood Glynwood Apartment Oke ada disini dia Tadi dia ngarahnya kayak begini Oke Sekarang kita lihat dulu Dia ngeklik di bagian mananya Di bagian sini ya Jadi ada dua Ada dua biru Berarti ada Google Street Disini yang bisa kita lihat Dia ngeklik di bagian sini Coba kita lihat Oke ada Loch Ness disini Emang iya Loch Ness Ntar kita coba zoom ya Ini kita coba cari dulu Google Street disini Oke disini hilang Biru-birunya Seharusnya biru-birunya ada dua disini Tapi biru-birunya yang terdekat Hanya ini Coba kita klik Oke gambarnya berbeda Gambarnya berbeda Nah seharusnya tuh tadi disini nih Orangnya nih Orangnya tuh disini Dan melihat ada Loch Ness Disini Oh I see Mungkin Itu tuh Bukan lintah Bukan Loch Ness Emang itu batang pohon Menurut lu gimana mbak? Iya sih Kayak bayangan gitu Kayak bayangan Kalau mbak Sanin Bayangan Nah ini menurut gue batang pohon sih Coba kita lihat dari Angle lainnya ya Kita lihat dari angle Yang lain Kita lihat dulu Nah tadi kan disini Kita coba dulu Apa jangan-jangan fotonya itu udah dihapus gitu Tentang dulu Ada nama yang moto gak? Seharusnya ada Seharusnya ada yang nama orang yang moto Ini Ini kan foto per individual ya Jadi ada orang punya akun Google Dia share deh foto 360-nya Kesini gitu Belum ada Gak ada namanya disini Gak kelihatan Kita coba Berarti kita coba cari Di bagian Mungkin disini nih Yang hampir mendekati lah Kita coba cari Oke Oke sama seperti foto Google itu Orang tersebut nyelem Entah memakai mesin drone Apa gimana Intinya orang tersebut nyelem Dan orang tersebut Nah bener disini Fotonya tuh disini nih Nah ini Kalau ini kan ranting pohon Mungkin Foto ini Itu pohon Tapi banyak orang Yang beranggapan itu loknas Maka dari itu Mungkin foto ini Itu dihapus langsung Sama pemilik akunnya Karena pemilik akunnya Mungkin tau Gara-gara fotonya Membuat orang itu Pada salah paham gitu loh Nah lo bisa liat disini Itu sebenernya ranting pohon Pokoknya di bagian sini Itu pasti ada selalu objek Entah ranting pohon Entah ada yang jatuh Selalu ada tubuhan yang jatuh Di bagian sini Mungkin emang anginnya yang Ngarahnya kesini terus Kan namanya angin Kita gak tau kan Angin itu emang selalu Ngarahnya tuh Di tempat yang sama Biasanya Kayak gitu loh Tergantung hambatannya Karena disini mungkin Gak ada hambatan lain Nah sedangkan disini Banyak pohon Yaudah anginnya kesini Ke arah sini gitu Jadi banyak pohon Yang jatuh Mungkin menurut gua pribadi ya Komentar aja menurut kalian Kita liat dulu Dari sisi lain dulu ya Kita liat dulu Dari sisi lain Oke Nah kita liat dari yang Di bagian sini aja deh Kita coba liat Oke Ini beda orang yang moto Tapi yang pasti Tuh baru gua bilang Ini beda orang yang moto ya Ini pake drone ini Nah ini Tadi kan orangnya Ada disini Di tiktok sini kan Nah Inilah foto yang Dia maksud Ini mungkin Ini mungkin Ya kan Ini pohon jatuh Gede banget Jadi mungkin ini Akar pohonnya Jadi ini terlihat Seolah-olah itu Lockness Ini selalu ada pohon jatuh Disini Gak pernah dibersihin Gua juga bingung Coba kita liat lagi Dari sisi-sisi lain Supaya kita menemukan Bukti yang valid Kalau itu emang Bukan lockness gitu Jadi kalian juga Jangan gampang percaya juga gitu Kita coba di bagian sini Oke ini yang moto Ini namanya Underwater Earth Nah ini nama akunnya Di kiri bawah Nama akunnya Nah ini nih Namanya Underwater Earth Tuh Oke Karena gua juga Punya bukti disini Bentar ya Gua kasih liat dulu Buktinya Ah ini Buktinya nih Ini akun tiktoknya Yang sama Mengupload video yang sama Tapi setahun kemudian Nah orang ini Ngeklik di bagian sini Sedangkan bagian tersebut Udah gak ada Udah dihapus sama ownernya Lihat ya Bangunannya ini ya Ini tuh bangunannya Arsitekturnya Bentuknya mirip persis kan Kayak gini Nah ya kan Ini orang yang sama motonya Cuman Cuma beda lokasi Karena pas dia lokasi disini Banyak orang beranggapan Ini lockness Nah makanya Dia langsung menghapus foto tersebut Entah kenapa Alasan dia ngapus Atau mungkin itu Emang lockness Tapi dia gak mau ketahuan Gue gak tau Masalah kayak gitu Komentar aja di bawah Yang penting gue udah ngasih tau Analisanya Buktinya dengan jelas tuh Eh kan Ini gedungnya persis kan Jadi gue gak salah lokasi sebenernya Coba kita agak majuan Oke gak bisa Segini doang Oke ya Kita lanjut ke video berikutnya aja Biar gak kelamaan Oke di video berikutnya Kita lihat disini Find the lockness monster For 500k likes Oke Dia bilang kayak begitu Nah kita lihat nih Loading street view Oke Nah ini Kalaupun emang ini fotonya bener Maksudnya dia emang foto ini Tapi locknessnya ini udah kayak Logo PNG gak sih mbak Menurut lo Walaupun editannya rapih banget Dan editannya kebantu Sama low resolution Dari foto ini gitu Karena foto ini kan Burem low resolution Kayak gitu kan Menurut gue ini kebantu Dari situ doang sih Menurut gue ya Jadi seolah-olah itu kayak nyata gitu Oke kita langsung aja lihat Lokasinya dimana Kita coba cari dulu Oke di deket Cameron House Cameron House Coba kita langsung cari ya Cameron House Yang ada di Alexandria Yang gue cari yang paling atas aja lah Kita cari Oke lumayan jauh ya Dari lokasi sebelumnya Oke ini tetep di Inggris ya ini ya By the way Luas banget memang Kalau lo pengen tanya ini apa Ini adalah Kapal yang juga bisa mendarat di air Oke Ini adalah di Cameron House disini Oke sip Kita sekarang balik lagi ke video tiktoknya Kita lihat Dia di bagian mana Oke disini Yang penting kodenya tuh ada disini Lihat di cursor gue ya Disini ada sawah yang botak Terusnya disini ada rumput yang berbentuk Seperti ini Kita coba cari Pasti di dekat-dekat sini Oke Ah ini nih yang di orang tersebut maksud Ini dia nih Oke berarti ada disekitar sini Oke lanjut Kita lihat lagi Oke berarti kita tinggal cari google streetnya Kita coba cari ya Oke Google streetnya itu satu-satunya ada disini Ya persis ya Seperti yang di video tiktok tadi Kita coba klik Coba kita klik Oke Beneran ada Cuma pertanyaannya Lihat fotonya itu beda Fotonya itu beda Dan yang moto juga beda Kalau yang ini Yang moto itu H.T. Ho H.T. Horn Sorry Tapi kalau yang ini Yang moto Itu namanya ini nih Lihat ya Ini feeling gue editan sih Feeling gue editan Tuh Ini yang moto Namanya itu Rusia Gue gak tau cara spellingnya Komentar aja Cara spelling dari Nama ini Tapi yang pasti ini tuh editan Pertama Pertama ya Foto ini Locklessnya juga editan Oke Terusnya juga Transisi dari dia kesini Dan mencapai gambar ini Juga editan Kenapa bisa gue bilang editan Jadi tuh dia sebenernya adalah Ini gue kasih praktek ya Dia tuh sebenernya kayak gini Dia tuh sebenernya kayak gini Oke Anggeplah dia pengen kesini Oke Dia pengen kesini Abis itu videonya dia cut Abis dia cut Dia langsung ganti gambarnya Menjadi gambar ini Jadi itu Dua hoax disini Pertama cara pergi kesininya Hoax Gambarnya ini juga hoax Karena kalau memang Dari google streetnya langsung Maksudnya itu Kalau kita emang beneran Dari sini langsung Anggeplah contoh Itu tuh alus banget tuh Transisinya ada Ada yang namanya itu transisi Tapi kalau ini gak ada Berarti ini juga hoax Banyak sekali memang hoax Memang gue dari awal Kurang percaya sama Yang namanya itu Lockless Tapi kalau kalian percaya Komentar aja di bawah Kenapa kalian bisa percaya Amalockness Oke ini selanjutnya lagi nih Mungkin terakhir ya Di video ini ya Di Benua Scotland Terusnya di Fort August Kita udah kesini tadi ya Tapi dia agak Kesituan lagi Agak kesinian lagi Oke kita lihat dulu Kita lihat dulu Oke Oke Baru gue bilang Jadi gambar ini Gambar dari si orang Rusia ini Itu main di caplok aja Sama si TikToker ini Yang bernama Google Maps Fun Jadi Google Maps Fun ini juga bohong Sebenernya Itu balik lagi Seperti gue bilang Kalian bebas Ganti-ganti lokasi Anggaplah kalian di Indonesia Di Pulau Jawa Kalian kayak gitu Terus kalian tampilin gambar ini Itu juga Bisa orang percaya Kayak gitu kan Nuh Lihat deh Transisinya Kasar banget tuh Gak ada yang namanya transisi Langsung plek gitu kan Oke Terakhir di video ini Gue akan buktiin Biar kalian Percaya aja langsung ya Kalau omongan gue ini Bener ya Kita coba cari dulu Namanya tadi apa Kenoki Lodge Oke kita akan cari Kenoki Lodge Oke ada di Britania Raya Disini Kita cari langsung Nah Anda lihat disini ya Noki Lodge Dia tadi orangnya tuh ada disini Ya Ini awannya ada garis Garis lurus Seperti ini Nah dia masuk kesini Nah Kalau lu gak percaya bro Nih Ya Tidak ada yang namanya Titik-titik Untuk melihat Tiga dimensi disini Paling-paling Itu hanya di jalur Yang biru ini Dan itu Bukan Pasti feeling gue Tuh Kalau memang asli Dari Google Earthnya itu Itu ada transisinya Barik lagi Seperti gue bilang Tuh ini tuh gak ada Jadi gitu ya Jadi hati-hati Seberapa yang sekali Hoax disini Gue juga heran makanya Nah Jadi monster yang udah mitos Tambah dimitosin lagi Kayak gitu ya Oke Segitu aja mungkin ya Kalau kalian punya info segala macam itu Mengenai Loch Ness lagi Mungkin akan gue lanjut Di part 2 Gue akan buktiin Emang ada atau enggak gitu Apakah penampakannya Memang ada atau enggak Komentar aja di bawah ya Oke Terima kasih sudah menonton Sampai Abis Jangan lupa like dan subscribe Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax